Berita hari ini, ayo Bandung Kong Tidak sedikit yang bertanya, apakah gaji pensiunan naik di tahun 2022 atau 2023? Adapun gaji PNS 2023 menjadi isu yang belakangan hangat diperbincangkan. Dalam pidato Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus tahun 2022, disebutkan ada anggaran pendidikan yang nilainya triliunan. Apakah itu untuk PNS? Baca selengkapnya di Seiring hal tersebut, kenaikan gaji pensiunan 2023 pun menjadi perbincangan. Terakhir kali Jokowi menaikkan gaji PNS pada 2019, kenaikannya rata-rata 5 persen. Pertanggal 13 Maret tahun 2019, Joko Widodo pun menandatangani Peraturan Pemerintah PP No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 mengenai Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Lalu, apakah benar gaji pensiunan naik di tahun 2022 atau di 2023? Simak penjelasan berikut ini. Di dalam nota keuangan dan RAPBN 2023 Anggaran Pembayaran Manfaat Pensiun Naik Dibanding Tahun 2022 Apakah dapat diprediksi uang pensiun PNS naik pada tahun 2023? Sebelum diprediksi gaji pensiun PNS naik pada tahun 2023, berapa besaran uang pensiun PNS tahun 2022 ini? Hak uang pensiun PNS diberikan kepada pensiun PNS, pensiun janda, duda PNS, pensiun janda, duda dari PNS yang meninggal, dan pensiun orang tua dari PNS yang yang meninggal. Uang pensiun PNS merupakan penghasilan pensiun pokok yang diterima tidak termasuk tunjangan pangan dan tunjangan keluarga. Adapun tunjangan bagi pensiun PNS diatur dalam peraturan pensiun PNS. Berapa besaran uang pensiun PNS yang berlaku pada tahun 2022 sebelum diprediksi naik pada tahun 2023? Benarkah uang pensiun PNS naik pada tahun 2023? Mengacu pada nota keuangan dan RAPBN 2023, ada dua dari delapan program pengelolaan transaksi khusus antara lain. Satu. Kontribusi sosial untuk pembayaran manfaat pensiun PNS, TNI, atau Polri dan pembayaran kewajiban pemerintah selaku pemberi kerja berupa premi program jaminan kecelakaan kerja, JKK, jaminan kematian, JKM, dan jaminan kesehatan, jamkes PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Pensiunan, dan Veteran. Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp154.548,0 miliar atau meningkat 4,5 persen terhadap outlook tahun 2022, terdiri dari pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp142.730,8 miliar dan pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN, TNI, dan Polri oleh pemerintah sebesar Rp10.662,9 miliar. 2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP atas pembayaran manfaat pensiun Pada tahun 2023 kebutuhan anggaran BOP atas pembayaran manfaat pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri sebesar Rp940,1 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 16,6 persen terhadap outlook tahun 2022 sebesar Rp806,4 miliar. Dengan demikian, diprediksi gaji pensiun PNS naik karena anggaran kontribusi sosial dan BOP atas pembayaran manfaat pensiun pada tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2022. Daftar Besaran Uang Pensiun PNS 2022 Itulah informasi berita hari ini yang telah disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.